Dan di segmen ini kami akan melanjutkan sesi tanya jawab antar pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kami kembali mengingatkan kepada seluruh pasangan calon untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema yang diusuk malam ini yakni ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dan kami juga ingatkan kembali kepada para pasangan calon untuk tidak menggunakan singkatan istilah dalam asing atau mengajukan pertanyaan. Dan jika menggunakan singkatan atau istilah asing agar menjelaskan terlebih dahulu artinya. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda untuk mengajukan pertanyaan 1 menit dimulai sejak berbicara. Terima kasih. Mas Dharma dan Mas Kun Wardana tentu saya gak akan tanya tentang Disneyland. Cuman kebetulan kemarin saya baru saja ke Pulau Bidadari dan ke Pulau Untung Jawa. Masyarakat disana bertanya kebetulan juga disini ada dua teman saya yaitu Mas Rama beliau adalah RW di Pulau Untung Jawa dan Mas Riki. warga pulau seribu itu masih mengeluh soal transportasi dan air bersih. Nah pertanyaan saya bagaimana strategi Anda untuk menyelesaikan masalah ini? Itu mungkin lebih real. Terima kasih. Baik, cukup. Bapak, ingin ditambahkan waktunya masih panjang? Cukup. Cukup. Sekarang kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3 waktu Anda 2 menit semenjak Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Rano, Karno. Masyarakat di Pulau Seribu itu bisa kita berdayakan untuk menanam, memberdayakan rumput laut. Untuk apa? Untuk bioenergi. Sehingga dari rumput laut tersebut kita dapat mendapatkan tambahan dana untuk desalisasi supaya memudahkan untuk mereka mendapatkan air minum. Desalisasi adalah satu teknologi yang mengurangi kadar air untuk bisa dikonsumsi. Nah, dari hasil bioenergi tadi yang merupakan program juga dari Pak Prabowo, maka kami mendorong untuk mengadakan energi bio, bioenergi melalui pengembangan rumput laut. Saya rasa itu dari kami. Mungkin tambahan? Untuk transportasi, tadi kita juga sedang mengkaji bagaimana transportasi itu bisa dibuat untuk kelancaran khususnya peningkatan perekonomian di Kepulauan Seribu. Dan kami juga menginginkan adanya konektivitas internet di Kepulauan Seribu sehingga kesejahteraan dan kesetaraan itu bisa muncul yang saat ini memang penduduk di sana masih banyak di kalangan bawah, sehingga dengan konektivitas internet di sana ini bisa membantu kesejahteraan, juga membantu dari semua sisi ekonomi, transportasi dan juga bagaimana perumahan di sana juga bisa ditingkatkan. Mas Darma, barangkali yang saya bertanya satu tentang masalah transportasi. Masalah air bersih itu saya paham tentang rumput laut karena kebetulan di daerah bayah. Saya pernah menanam rumput laut, saya memberdayakan masyarakat sana. Cuma transportasi di Pulau Seribu ini adalah transportasi antar pulau. Mereka masalah sekali. Bahkan kalau kami besok menjadi wakil gubernur dan gubernur, yang dibilang SPBU terapung akan kami adakan lagi. Sekarang di sana nggak ada SPBU terapung. Jadi bagaimana mereka bisa menggunakan alat transportasinya kalau solarnya tidak ada. Nah jadi barangkali itulah harapan mereka mudah-mudahan transportasi laut dan air bersih ini harus ada solusinya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, cukup. Waktunya masih ada Bapak? Cukup. Kami beri kesempatan kepada paslon nomor urut 2 untuk memberikan respon dari tanggapan paslon nomor urut 3 waktu ada 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara. Ya, jadi tentunya kita harus menyiapkan yang namanya transportasi terintegrasi. Sehingga transportasi yang ada bisa menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi di sana. Nah, transportasi yang terintegrasi ini tidak hanya urusan mengangkut manusia, tetapi diperlukan juga untuk mempermudah pengiriman logistik untuk kebetuhan mereka di sana. Oleh sebab itu, maka kita perlu membuat transportasi yang bukan saja urusan di darat, tetapi tentunya di laut, yang memudahkan warga dari Pula Seribu untuk hilir mudik ke Jakarta tanpa ada kendala lagi kalau perlu 3 kali sehari. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah cukup? Apakah cukup Bapak? Baik.